Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama aku di channel update informasi bersama Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini Dan terima kasih sudah selalu mampir di channel aku Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Aku ingin berbagikan tutorial kepada teman-teman Tentang pengerjaanku di pagi hari ini Mengerjakan Cherry Futura ya Cherry Futura ini Pack up Yang mana kacanya itu tidak bisa naik, tidak bisa turun Jadi tidak semua Tidak bisa naik dan tidak bisa turun itu Tidak semua itu rusak ya teman-teman Kadang hanya error sedikit gitu Kebetulan ini adalah error sedikit Jadi tidak ada kerusakan Jadi kita benerin dengan mudah, dengan cepat Oke teman-teman, langsung saja ke videonya ya Supaya teman-teman bisa paham Nah jangan lupa di skip Jadi biar teman-teman besok Kalau mempunyai permasalahan yang sama Bisa ditiru Oke teman-teman, langsung ke videonya Nah ini tadi penyakitnya teman-teman Jadi kacanya itu tidak bisa naik dan tidak bisa turun Ini tidak bisa naik, tidak bisa turun Dan kebetulan ini tadi sudah dibongkarin yang punya mobil dari rumah Terus tidak bisa, terus baru dibawa ke bengkel Tidak apa-apa ya teman-teman Jadi kalau memang teman-teman itu ada kerusakan Ya dibongkar sendiri dulu Kalau bisa Tapi kalau sudah tidak bisa Ya baru dibawa ke bengkel Tidak apa-apa Oke kita lepas dulu ya Caranya Karena tadi itu macet Kita lepas dulu Semua baut-bautnya Kita lepas dulu Namanya ini Regulator kacanya Oke teman-teman Nanti saya kasih tahu penyebabnya apa Jadi Biar kita tahu Ini kenapa tidak bisa naik dan tidak bisa turun Maka kita lepas dulu Semua regulatornya Oke regulatornya kita lepas Nah terus kemudian kita Dorong ke bawah biar lepas teman-teman Karena kalau tidak kita lepas regulator kacanya Tidak bisa keluar ya teman-teman Nah ini teman-teman Ini Dia keluar dari jalur rail Ralnya harus jadi dalam sini Dia keluar ke pinggir sana ya Nah itu nanti penyebabnya saya kasih tahu Oke teman-teman kita lepas dulu kacanya Bautnya ada dua ya Seperti kemarin ya Nah ini Kita lepas pelan-pelan Sama yang ini Depan ini juga ada baut Nah kita lepas Kalau melepas Baut seperti ini Jangan pernah pakai openg ya teman-teman Nanti tidak bisa Buka dan Kepala Bautnya rusak Itu susah lagi Nah ini Nah ini kita paskan dulu Di depan paskan dulu Masukkan rail Masukkan rail dulu Nah udah masuk nih Nah ada rail depan ya Dan belakang kita masukkan rail Nah udah Kemudian kita coba naik turunkan Nah ini turunnya seret teman-teman ya Turunnya seret Bisa kalian kasih sesuatu pelicin ya Biar enggak seret Oke kita ganjel dulu Pakai openg Di sini Nah disini kita Masukkan openg Biar enggak turun Nah ini udah enggak turun Kita lihat teman-teman Penyebabnya adalah ini teman-teman Lihat Tapi sebelum itu Kita pasang dulu ya Karena Ini regulator Katanya tidak ada kerusakan Kita pasang lagi Umur-umur Mobil segini Jarang sekali teman-teman Rusak ya Ya cuman kadang Error sedikit lah Tentang Tentang Ini Setelannya gitu Oke kita pasang dulu Nanti kita cari Penyebabnya Ini regulatornya Enggak apa-apa Oke kita pasang semuanya dulu Baut-bautnya Oh iya teman-teman Ini adalah penyakit Yang sering Didapat di Cerifutura Atau TSS Cerifutura Atau TSS Pasti Sering kayak gini Oke nanti saya kasih tau Apa itu Seringnya Penyebabnya Kaca Akhirnya Mempengsi Ke Luar Real kaca Oke Ini penyakit umum Kalau penyakit umum Xenia Avanza itu Yang umum kadang Bagian kaca kanan itu seret Karet-karet itu seret Terus kedua Saklarnya yang kanan itu patah Jadi Terus yang ketiga itu Pintu bagasinya itu Mesti Dibuka dari depan Gak bisa Jadi Ada ciri-ciri khusus sendiri ya Bagi Mobil-mobil itu Oke setelah itu Kita kencangin dulu Nah ini teman-teman Oke Kita turunkan dulu Paskan dulu ya Ini Kita pasang dulu Oke Oke kita turunkan Pelan-pelan Kemudian kita pasang Bautnya Oke kita setel ke bawah Seperti biasa Kita turunkan Ini juga kita Turunkan Kita kencangin Dan Nah ini teman-teman Ini udah masuk ya Udah masuk rail Jadi Nah Kenapa bisa keluar rail Teman-teman Kenapa lo itu kan Nggak aneh mas Nah ini Nah ini Ini obelak Dan Lihat Kelihatan nggak ya Nah ini lo Baut Di Rail kaca Ini kan rail ya Ada bautnya ini Ini lepas teman-teman Maksudnya Kropos Kropos Terakhirnya Lihat nih Waktu saya Nah Nah ternyata itu Waktu saya Mau lepas Mau lepas itu ternyata Nyeprol ya Nyeprol ke dalam Nah ini kita ring teman-teman Kita ring Jadi tadi Jebel Terus kita Kasih ring teman-teman Biar nggak Jebel lagi ya Kita kasih ring Gampang kan ini Nggak usah dilas Jangan-jangan dilas Teman-teman Saya tuh sering jumpahin Malah dilas pati Teman-teman Ya ampun Kalau dilas pati itu Kalau bener-benerinya Susah Jadi Usahakan Apa yang kita kerjakan itu Ikut turut Sama Pabriknya Pabriknya dibaut Ya dibaut Jangan dilas ya teman-teman Ada juga itu Pintu anjok Terus diangkat Terus dilas pati Teman-teman Ya ampun Jadi Jangan dilas Oke kita cek Oke lancar Nah ini kita setel dulu Agak keluar dikit Biar Nggak terlalu kenceng ya Nah Seperti itu teman-teman Nah Jadi Ini tadi Penyebabnya adalah Hanya karena Bahut Rail katanya Lepas ya teman-teman Atau jebel Nah gitu Jadi Bukan kerusakan Parah Insya Allah Teman-teman Di rumah Bisa ngerjain sendiri Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Cara Memperbaiki Kaca Pintu Cerifutura Yang lagi Melengseh Keluar jalur rail Ya teman-teman Jadi sangat mudah Insya Allah Teman-teman Bisa Semoga video ini Bermanfaat Apabila banyak kekurangan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau memang video ini Bermanfaat Jangan lupa Share like And comment Bagikan ke teman-teman Semua Semoga teman-teman Bisa memahami Dan bisa mengerjakan Sendiri di rumah Oke teman-teman Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh